Intro Halo anak-anak hebat, apa kabar mu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat Masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap ceria, tersenyum untuk menuntut ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita Tetapi masih di tema 4, keluarga ku Kita akan masuk ke subtema 3, tentang keluarga besarku Nah, siapa saja itu keluarga besar, nanti kita akan pelajari Tapi sekarang kita akan berdoa dulu Seperti biasa, kita berdoa sebelum kita menuntut ilmu Kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran Agar ilmu yang mau kita pelajari ini mudah anak-anak ibu mengerti Mudah anak-anak ibu pahami Untuk yang beragama Islam Nanti doanya seperti biasa Kemudian yang non-Islam Kamu berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing Nah, baiklah anak-anak Sekarang kita berdoa dulu ya Berdoa, dimulai Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai keluarga besar Kalau kemarin kita belajar mengenai keluarga inti Nah, keluarga inti itu keluarga kecil Siapa saja yang keluarga inti itu? Ada ayah, ada ibu, ada kakak Ada dirimu dan juga adikmu Nah, itu namanya keluarga inti Sekarang kita akan belajar mengenai keluarga besar Nah, kalau keluarga besar tentu anggota keluarganya juga makin banyak Siapa saja itu Nah, keluarga besar itu bisa orang lain Ya, yang tinggal di tempat lain Tapi masih ada hubungan keluarga denganmu Ibu sudah buatkan silsilahnya atau denahnya Seperti apa itu keluarga besar Ya, kita akan lihat Nah, seperti ini Ya, kamu bisa lihat Ini silsilah keluarga atau keluarga besar Nah, ini ada kakek Ya, kemarin kita sudah belajar Kalau kita punya dua kakek dan dua nenek Nah, kakek ini punya anak-anak juga Nah, sekarang kakek ya Kakek ini punya anak ayah Nah, ayah punya anak juga Ada kakak, ada dirimu, ada adik Nah, kemudian ayah punya saudara lagi Namanya paman Kemudian paman punya anak lagi Nah, itu saudaramu juga Tetapi saudara sepupu Ya, jadi Kakek Ini kakek Punya anak Ada dua anaknya Ayahmu dan paman Ya, jadi kakek, denek Dari ayah Ya, punya dua anak Ayahmu dan paman Ayah punya tiga anak Ada kakak Ada dirimu, ada adik Ya, kemudian ayah punya saudara Jadi anak kakek dan nenek Ada dua Ada ayah dan paman Jadi paman ini saudara ayah Ya, paman ini saudara laki-laki ayah Paman adalah saudara laki-laki ayah Kemudian paman punya anak Nah, ini yang saudara kita Tapi saudara sepupu Saudara dari anak paman Atau anak bibi Ya, kemudian ibu juga Kakek, nenek Dari ibu Juga punya saudara Perempuan Bibi kita Nah, nanti bibi juga akan punya anak Nah, kalau bibi punya anak Nah, itulah saudara sepupu kita juga Jadi saudara laki-laki ayah Atau saudara laki-laki ibu Kita sebut Paman Saudara laki-laki ayah Atau saudara laki-laki ibu Kita sebut paman Nah, saudara perempuan ayah Atau saudara perempuan ibu Itu kita panggil bibi Nah, ya Jadi, anak paman dan bibi Itu adalah saudara sepupu Namanya Ya, saudara sepupu Kalau saudara kandungmu Itu kakak dan adik Nah, ya Tapi kalau saudara dari paman dan bibi Itu namanya saudara sepupu Nah, ayah dari ayah Itu kakek Ayah dari ayah Itu kakek kita Ibu dari ayah Itu nenek kita Ibu dari ayah Ini ayah Ini ibu Nah, ini nenek kita Ya Jadi, ini adalah keluarga besar kita semua Ya, keluarga besar itu Orang yang masih punya hubungan darah Ya, dengan diri kita Nah, seperti ini Pemamanya ibu Ibu dari ibu Ibu dari ibu Itu nenek kita Saudara perempuan ibu Itu bibi Atau saudara dari ayah Itu kita sebut bibi Atau tante Ya Saudara laki-laki ayah Itu adalah paman Begitu juga saudara laki-laki ibu Itu paman kita Nah, anak paman dan anak bibi Itu adalah Saudara sepupu kita Ya, saudara kita Tapi saudara sepupu Nah, ini adalah silsilah keluarga besar kita Kalau keluarga kecil Hanya ada Ayah, ibu Kemudian ada kakak Ada dirimu Ada adik Nah, itu keluarga kecil Kalau ini Yang sebenarnya ini Namanya keluarga besar Jadi banyak keluarganya Nah, ya Ini tentang keluarga Jadi kamu harus ingat Kalau ayah dari ibu Ya Ayah dari ibu Ini ayah dari ibu Itu adalah kakek kita Ayah dari ibu Adalah kakek kita Ayah dari ayah Ini ayah dari ayah Ini ayah punya ayah Ini ada ayah Punya ayah Nah, itu kakek kita Atau ibu Ya, ibu punya ibu lagi Nah, ibu kita punya ibu Nah, ini adalah nenek kita Begitu juga dengan ayah Ayah punya ibu Nah, ini adalah nenek kita Jadi, ini adalah orang tua Ayah Ini orang tua Ibu Ya, ini orang tua Ibu Jadi, orang tua Ayah Kita sebut kakek nenek Orang tua Ibu Kita juga sebut kakek nenek Nah, ya Nanti kalau anak-anak kurang paham Anak-anak bisa Lihat lagi videonya Diulang lagi Atau bertanya dengan ayah Ibu di rumah Atau bertanya dengan kakakmu Atau dengan gurumu Ya Nah, ini kita sebut Silsilah Keluarga Nah, ini adalah Keluarga besar kita ya Ini dirimu Ini kakak Ini adikmu Jadi, adalah keluarga besar Kalau kamu pergi ke rumah kakek Rumah nenek Biasanya Kalau yang muslim Mungkin Pada hari lebaran Atau yang non muslim Yang kristiani Mungkin pada natal Atau tahun baru Akan berkumpul Di rumah kakek dan nenek Nah, disitu akan ramai Berkumpul keluarga besarmu Ada pamanmu Ada bibi juga disana Ada kakek nenek tentunya Kemudian akan banyak sekali Saudara-saudara sepupumu Atau anak paman dan bibi disana Ya Rumah nenek Rumah kakek akan terasa jadi lebih ramai Biasanya Kalau rumah kakek dan nenek ramai Kita akan bermain bersama Dengan saudara-saudara sepupu kita Bermainnya macam-macam Ada yang bermain Yang laki-laki mungkin bermain Kelereng Atau bermain bola Nah, yang perempuan Biasanya suka bermain Lompat tali Nah, siapa Nana-Ibu yang tahu Cara bermain Lompat tali Nah, kalau melompat tali Dua orang memegang tali Biasanya kita menggunakan Karet ya Karet yang kita jadikan tali Biasanya dua orang yang akan memegang Ujung-ujung tali Kemudian satu orang akan berada di tengah Satu atau dua orang akan berada di tengah Untuk melompat Nanti yang memegang tali Akan memutar talinya Dan yang di tengah-tengah Akan melompat Agar tidak terinjak Oleh tali Terinjak talinya Jadi, talinya bisa melewati Kakimu Nah, begitu berulang-ulang Sampai Kamu menyentuh tali Dan talinya terhenti Kamu akan bergantian dengan Saudaramu yang lain Untuk memegang tali Nah, itu yang bisa kita lakukan Kalau kita berkumpul bersama keluarga Nah, kalau sudah berkumpul ini Ramai Pasti susananya akan sangat menyenangkan Ya Karena susah sekali Rasanya kita berkumpul Bisa beramai-ramai Ya, hanya pada saat-saat tertentu saja Kita bisa berkumpul dengan keluarga besar Jadi, kalau sudah berkumpul dengan keluarga besar Kita harus menikmati Harus bersyukur kepada Tuhan Karena kita masih bisa berkumpul Dengan keluarga besar kita Nanti ada video pembelajaran Seperti biasa Yang ini membuatkan untuk anak-anak Anak-anak saksikan Kita saksikan bersama-sama Anak-anak boleh menyaksikannya Dengan ayah, ibu Dengan kakak Atau siapapun Ya Nanti kalau masih belum paham materinya Belum paham tentang Sesila keluarga Atau keluarga besar Anak-anak boleh bertanya Dengan orang tua Dengan kakak Atau siapapun yang di rumahmu Atau anak-anak bisa bertanya Dengan bapak dan ibu guru Ya Sekarang kita akan saksikan dulu Video pembelajaran Yang sengaja ibu buatkan Supaya anak-anak bisa lebih mengerti pelajarannya Mari kita saksikan Tema 4 Keluarga ku Subtema 3 Keluarga besarku Keluarga besarku Aku memiliki keluarga besar Ada kakek dan nenek Ada paman dan bibi Aku juga memiliki sepupu Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita Bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu kita Sepupu adalah anak paman atau bibi Pembelajaran 1 Keluarga besar Udin Keluarga Udin sedang berkumpul Ada ayah dan ibu Ada kakak dan adik sepupu Ada kakek dan nenek Ada pula paman dan bibi Apakah keluarga mu juga suka berkumpul? Berikut ini adalah silsilah keluarga besar Udin Kakek Udin dari ibu Kemudian nenek Udin dari ibu Nama mereka Pak Jamal dan Bu Nani Mereka memiliki tiga orang anak Yaitu kakak ibu Udin atau paman Udin Ibu Udin dan adik perempuan ibu Udin atau bibi Udin Mereka adalah Pak Ismail, Ibu Fatima dan Aisha Kemudian dari ayahnya Kakek dari ayah, nenek dari ayah Namanya Pak Kosasi dan Bu Imas Mereka memiliki dua orang anak Yaitu ayah Udin, bibi Udin dari ayah Kemudian bibi Udin memiliki suami dari ayahnya Namanya Pak Ramad, Ibu Nina dan Pak Ranto Ayah dan ibu Udin memiliki dua anak Kakak Udin, kakak Udin, kakak Udin bernama Mutiara Kemudian bibi Udin memiliki anak Yaitu saudara sepupu Udin bernama Dita Sekarang coba jawab pertanyaan dari silsilah keluarga Udin Ibu dari ayah atau ibu kita dipanggil Ayah dari ibu atau ayah kita dipanggil Adik perempuan dari ayah atau ibu kita dipanggil Kakak laki-laki dari ibu kita panggil Anak dari bibi kita panggil Pembelajaran 2 Ayo mengamati Hari minggu Udin berkunjung ke rumah kakeknya Udin berkumpul dengan keluarga besarnya Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu Apakah kamu bisa bermain tali? Inilah cara bermain lompat tali Siapkan tali karetnya terlebih dahulu Pilih 2 teman yang bertugas memegang karet Berlari melompat di atas tali tersebut Jika kaki tersangkut karet akan berganti juga memegang karet Nah tadi anak ibu sudah saksikan video pembelajarannya Anak ibu juga sudah dengarkan apa yang ibu terangkan Tentang keluarga besar Tentang silsilah keluarga Tentang siapa itu paman Siapa itu bibi Siapa itu saudara sekukumu Kemudian juga siapa itu kakek dan nenek Sudah ibu jelaskan tadi Nanti kalau kurang mengerti Masih kurang paham Anak-anak boleh putar lagi videonya Sampai mengerti Nanti kalau ada tugas Anak-anak kerjakan sendiri tugasnya dulu ya Bekerja secara mandiri Nanti kalau umpamanya tidak mengerti Barulah bertanya pada ayah dan ibu Atau kakak Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti semua Apa yang telah ibu wajarkan Apa materi yang ibu berikan hari ini Mudah-mudahan sudah anak-anak ibu pahami Terima kasih yang anak-anak sudah menonton videonya juga Sekarang ibu akan Memberitahu kepada anak-anak Seandainya ingin keluar rumah Gunakanlah masker yang betul Kemudian rajin mencuci tangan Dengan sabun dan air yang mengalir Sesering mungkin Kemudian anak harus menjaga jarak Dengan orang lain Menjaga jarak saat berdiri Saat antri atau saat duduk Menjaga jarak dengan orang lain Dan juga anak-anak harus menghindari Orang ramai Ada perkumpulan orang Anak-anak jangan ke sana Jangan berkumpul di sana Kita harus menghindari Kemudian anak-anak juga harus rajin Makan makanan yang sehat Nah ini betul posan-posan nih Makanlah makan yang sehat dan bergizi Makan sayur Makan lauk pauk Makanlah buah-buahan Minum susu Dan banyak minum air putih Harus serapan pagi Sebelum menyaksikan pembelajaran Harus serapan pagi Sebelum menonton video yang ibu berikan Jadi pagi-pagi sudah mandi Sudah berpakaian rapi Sudah duduk dengan rapi Dan juga sudah serapan Supaya ilmu yang mulai terima Bisa lebih gampang anak-anak terima Kemudian juga Jika anak-anak ingin berolahraga Di luar rumah Tetaplah menggunakan masker Ya Kalau tidak ada kepentingannya Anak-anak untuk keluar rumah Untuk berpergian Anak-anak sebaiknya di rumah saja Belajar di rumah Yang belum pandai membaca Atau yang tidak pandai membaca Atau yang belum lancar membaca Sering-seringlah berlatih membaca Latihan membaca Belajar membaca Agar kamu bisa membaca dengan lancar Seperti teman-teman yang lain Jadi anak-anak ibu tidak ketinggalan Jadi cepat pintarnya Kemudian yang sudah bisa membaca Banyak-banyak membaca Supaya apa? Supaya ilmunya juga makin banyak Semakin pintar Semakin hebat Semakin cerdas Kebaikan anak-anak Ibu rasa hanya sampai disini Pembelajaran kita Ibu sampai ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bertemu lagi Di pembelajaran berikutnya Dengan materi yang baru lagi Sampai jumpa lagi anak-anak Dan tetap semangat untuk belajar Dan tetap semangat untuk belajar